Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saudara-saudariku semua Langsung saja ke tutorialnya Bagaimana cara memasukkan Atau menambahkan File video atau sebuah video Ke Microsoft Word dan Microsoft Excel Nah sebelumnya Masuk tujuan kita menampilkan Video di dalam MS Word Ataupun Excel Itu ya itu kita mungkin Sambil menonton ya mengerjakan tugas Mengetikan ataupun Mengolah data di Word ataupun di Excel Sambil menonton video Di tampilan Windows ataupun Layar Microsoft Word Ataupun layar di dokumen Excel Jadi intinya Intinya kita itu tidak akan saling membuka tampilan Windows video Dan kembali lagi ke tampilan Windows layar Word ataupun Excel Jadi tidak memakai multitasking ya Ataupun berat-balik ke Bindah ke tampilan layar Windows lah Langsung saja bagian caranya mas Nah disini kita akan terlebih download Menampilkan ataupun memasukkan sebuah video ke dalam MS Word Disini ada dua cara ya Menampilkannya supaya video bisa dimasukkan Oke cara pertama kita klik file ya File disini Nah disini kita pilih Pilih ya option Nah disini ada custom ribbon ya Nah kita klik saja disini Nah disini kita pilih yang main tab disini Jika ini tidak muncul kita pilih ini ya Misalnya disini muncul tool tab Ini kan semua tool ya Kita pilih yang main tab ya Yang utama Terus kita lanjut ini Kita lanjut centang Ataupun pilih Ataupun checklist developer ya Ataupun pengembang disini ya Ini sebelum saya checklist Oke saya cancel dulu Cara pertama langkah yang memunculkan Developernya ya Atau pengembang Jadi melalui custom ribbon Disini kan kita dari option tadi ya Nah option kita pilih custom ribbon Maka akan muncul disini ya Disini Cara yang kedua ini kita bisa memilih dari Menupar-menupar ini ya Menupar ini kan akan menghasilkan Sub-sub menu yang namanya Seperti ini tool bar-tool bar ya Nah video yang dulu pernah saya ulas Menupar disini atas ini Kita klik kiri Maka akan muncul custom ribbon ya Ini semua ada ya Insert Custom ribbon Coba kita klik yang main Draw Pro Klik kanan ya Custom ribbon Jadi semua menu bar ini Muncul ininya ya Pilihan custom ribbon Kita langsung salah satu saja Disini misalnya ya Atau references Ataupun pack layout Nah terserah yang penting kita Ketik klik ini ya Custom ribbon Maka akan muncul Tab ya Utap utama Tampilan windows Word option Nah Bicentang checklist developer ya Ini sama saja sebenarnya ya Kita langsung kita klik ok Nah disini maka akan muncul ya Developernya Selanjutnya kita pilih developer Yang tadi Nah setelah itu Kita tambahkan Ataupun klik yang ini ya Klik as tool ya Disini More control Kita klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Kita pilih windows media player ya Kita klik Supaya terblok warna kuning Kita ok Ini sudah ada tampilan Kotak ya Ataupun label ya Video ya Sebuah video Kita klik home Letak posisinya itu Dimana seperti kita Mengedit sebuah tag ya Ini kanan-kiri seperti ini Kita bisa meleparkan ya Seperti ini Nah ini kita bisa sambil mengetik ya Menonton Oke langkah selanjutnya Kita klik kanan ini ya Kita klik kanan Yang kotak label Videonya Kita beli Properties ya Jadi lah Properties ini Nah disini kan Ini sudah terblok url nya ya Alamat link Di alfabetik ini ya Langsung saja Kita bisa langsung Di klik custom disini ya Nah setelah kita klik custom Terblok warna Biru ini ya Comment blog ya Namanya ya Kalau bahasa pemograman Ini seperti ini Terklik Nah kita sekarang Masukkan url Atau alamat link Videonya Oke kita langsung Browse ya Akan masuk ke Buat penyimpanan semua Di laptop atau pc kita Kita misalnya Buka yang ini ya Kita klik ini Oke maka Setelah kita klik Tadi double klik juga bisa ya Seharusnya kita klik dulu Terus kita klik open ya Nah ini sudah Alamatnya sudah ada disini ya Alamat url nya Ataupun link Sebuah video Yang mau kita masukkan ke sini ya Setelah itu kita klik double Klik ok Disini Nah maka disini ya Sudah masuk ya url nya Di properties ini ya Jadi cara pertama tadi ya Cara maksudnya Cara pertama itu Masukkan link Kita ini Custom nya kita Ini kita Coba kita hapus dulu Nah disini ya Cara pertama Masukkan link Sebuah video Di url ya Nah cara kedua itu Kita klik sama saja ya Kita block disini Url nya Ya disini Sebelah kanannya Seperti ini ya Kita isikan Isikan alamat url nya Kita langsung ke Windows Explorer ya Tekan nomor Windows plus Sebuah video Untuk mengambil link nya Ini ada dua cara ya Memasukkan link sebuah video Ke Word tadi ya Nah disini ya Misalnya ini kan tadi Seperti ini ya Sekarangnya kita klik kanan Di video yang ingin kita Ambil link ya Setelah itu kita klik Properties Nah disini akan muncul Seperti ini ya Tampilkan properties Sebuah video kita Klik security Nah disini ada object name Kita klik disini Block Control C ya Kita kembali ke ini Properties yang di Word ya Control V Maka akan sama Sama ya caranya itu ya Bisa melalui custom Lebih mudah itu Kita memilih yang custom Tadi ya disini ya Ketika tinggal klik Tombolnya disini Kita browse Cari videonya Klik ok atau open Maka akan muncul Secara otomatis Gitu ya Kita close Properties nya Nah itu Ini Kita disini Pilih ya Developer lagi Ini posisinya Sudah terblock Cerinya itu ada Di lingkaran video Luar Outline nya ya Namanya tuh Setelah ini kita klik desain mode Maka dia akan mengonecting Seperti ini ya Ada record Ini cara pertama Kita menampilkan Sebuah video ke Word ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!